Setelah berstatus istri, lupakan semua laki-laki lain walaupun seperti matahari tampannya. Gak ada lagi cerita. Yang paling tampan, yang paling baik, penyelamat saya, ini dia orangnya, suami ini. Yang lain tidak ada, karena sudah status suami. Gak ada kepedulian lagi dengan laki-laki lain sama sekali dari sisi bermanja-manja ya, bermesraan. Apalagi sampai interaksi biologis, ini yang Nabi S.A.W. maksudkan. Dan hafidhat farjah, menjaga kemaluannya dan semua yang membawa pada penjagaan kemaluan itu. Tutur kata, goda-godaan dan segala macam. Dan saya ingatkan wahai muslimah, hati-hati dari medsos, hati-hati dari pergaulan di medsos. Berapa banyak istri yang bercerai sama suaminya karena membuka pergaulan di medsos, di Facebook, di Instagram, di Youtube, di mana saja. TikTok dan yang lainnya. Hampir semua medsos ini. Akhirnya dia memperkenalkan pribadi dia di situ. Kenalan sama lawan jenis. Kemudian suami pas lagi sibuk, mungkin jarang mengucapkan kalimat sayang. Dia temukan laki-laki hidup belang, lalu selalu mengucapkan sayang, cinta, omong kosong, semua ini yang memang haram dalam Islam. Akhirnya membuat dia merasa, oh laki-laki ini romantis yang itu, suami saya tidak romantis. Ributlah sama suami, dinginlah sama suami, tidak melayani lagi, akhirnya minta cerai. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa udur syari'i. Bukan karena suaminya itu jahat. Bukan memang karena suaminya mengucapkan kalimat cerai. Tidak ada udur syari'inya. Kayak ini bukan udur syari'i. Pergaulan bebas. Tidak bisa. Maka haram baginya surga. Tidak bisa. Ini tidak boleh main-main soal ini. Jadi rentetan menjaga kemaluan adalah termasuk pergaulannya semua. Tutup semua itu. Bagi anda yang tidak butuh medsos, tidak usah punya medsos. Selesai. Lebih aman. Atau anda gunakan demi kebaikan. Ada yang gunakan dagang, khusus muslimah-muslimah, wanita-wanita. Atau dia menyebarkan dakwah. Mungkin. Selain daripada ini, teman-teman sekalian, omong kosong. Berbahaya. Ujung-ujungnya merusak kemaluan anda. Itu. Walaupun awalnya tidak bermaksud. Karena akan ada interaksi dengan lawan jenis. Akan ada tontonan-tontonan yang mengajarkan anda untuk rusak.